Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 11 akan mempersentasikan hasil kerja kami Yaitu penerapan matriks dalam menata prioritas kegiatan sehari-hari mahasiswa Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Muhammad Yuska Ardhani dengan NIM 2205-1214-014 Perkenalkan nama saya Arya Dimasaputra dengan NIM 2205-1214-050 Perkenalkan nama saya Handarizki Abdillah dengan NIM 2205-1214-047 Di sini kami ada tiga poin yaitu pendahuluan, pembahasan, dan juga kesimpulan Yang pertama pendahuluan Penataan jadwal merupakan hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari Seseorang untuk mengatur pekerjaan apa yang harus didahulukan atau diprioritaskan Terlebih lagi seorang mahasiswa yang pasti memiliki jadwal kegiatan yang padat Namun, faktanya dalam kehidupan sehari-hari Masih banyak orang yang belum tahu bagaimana cara menentukan pekerjaan harus dilakukan terlebih dahulu Sebenarnya banyak cara untuk mengatur hal ini Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan metode matris yaitu matris prioritas Selanjutnya pembahasan Poin pertama A, definisi matris prioritas Matris prioritas menurut proses adalah sebuah tools yang biasanya digunakan dalam proses analisis bisnis Namun, konsep matris ini dapat digunakan hampir untuk seluruh kebutuhan apa saja Jadi kamu bisa menggunakan matris ini untuk pekerjaan sehari-hari Secara teori, matris ini terdiri atas sebuah bagan 2x2 Bagan ini akan membantumu membedakan mana tugas yang penting dan mana tugas yang mendesak Sehingga kamu dapat fokus menurutkan mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu Setiap bagian dari bagan dibagi dengan kategori sebagai berikut Kuadran 1, penting dan mendesak Yaitu tugas yang harus dilakukan dan harus ditangani sesegara mungkin Contohnya pekerjaan dengan tengkat waktu yang mendesak 2. Kuadran 2 Penting tetapi tidak mendesak Yakni tugas yang tidak mendesak tetapi sangat penting untuk pekerjaanmu Namun, kamu harus berhati-hati jika tidak ingin tugas-tugas yang berada di kuadran 2 berpindah ke kuadran 1 Kuadran 3, mendesak tetapi tidak penting Tugas-tugas ini tidak berkontribusi pada hasil akhir tetapi harus tetap ditangani dengan urgensi Kamu bisa mendelegasikan atau menolak tugas-tugas yang ada di kuadran 3 ini Jika kamu merasa tidak bisa menyelesaikannya Kuadran 4, tidak mendesak dan tidak penting Yaitu aktivitas yang merupakan pemeriksaan waktu dan dapat menunda pekerjaanmu B. Manfaat matriks prioritas A. Memecah dan memprioritaskan masalah kompleks saat ada beberapa faktor yang mengaruhi keputusan B. Membantumu mengurutkan prioritas secara objektif dan tidak ambigu C. Menentukan area fokus yang paling penting D. Menetapkan basis-basis yang digutukan untuk diskusi Kemudian untuk C. Penerapan matriks prioritas Contoh penerapan matriks salah satunya adalah untuk mengatur prioritas kegiatan seorang mahasiswa Yang pertama yang dilakukan adalah mendata kegiatan yang biasa dilakukan oleh seseorang mahasiswa seperti di bawah ini Yang pertama yaitu mengerjakan tugas Yang kedua acara organisasi Yang ketiga bermain game Yang keempat menonton film Yang kelima berkumpul dengan teman Yang keenam membersihkan tempat tinggal Yang ketujuh beribadah Yang kedelapan belajar Yang kesembilan liburan Dan yang terakhir yaitu berolahraga Kemudian setelah data sudah terkumpul Kita memilih kegiatan di atas menjadi empat bagian Yaitu yang pertama penting dan mendesak Contohnya yaitu mengerjakan tugas Yang kedua penting tetapi tidak mendesak Contohnya beribadah, acara organisasi, belajar, dan berolahraga Yang ketiga mendesak tetapi tidak penting Seperti berkumpul dengan teman Dan membersihkan tempat tinggal Dan yang terakhir tidak mendesak dan tidak penting Seperti bermain game, menonton film, dan liburan Lalu langkah berikutnya setelah kita memilih Yaitu kita memasukkan kegiatan di atas Kedalam matrik prioritas seperti berikut Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan Dari penjelasan di atas dapat dibuktikan bahwa Matrik bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seseorang Khususnya mahasiswa Yaitu metode matrik prioritas Dengan menerapkan metode ini Nantinya orang akan lebih mudah melaksanakan kegiatan sehari-harinya Karena telah dikelompokkan menjadi beberapa bagian Yang menunjukkan seberapa mendesak dan pentingnya tugas tersebut Baik, sekian Terima kasih Terima kasih dari kelompok kami Mohon maaf jika ada salah dan katanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kelompok kami